Intro Ya, Saudara Komisi 4 DPRD Pekanbaru mengharapkan dengan diperpanjangnya masa jabatan PJ Wali Kota Muflihun maka program-program yang telah disusun dalam APBD bisa dilanjutkan terutama program prioritas seperti jalan rusak dan banjir Pemerintah Pusat memperpanjang masa jabatan Muflihun sebagai penjabat PJ Wali Kota Pekanbaru untuk satu tahun ke depan Hal ini ditanggapi oleh anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru, Roni Pasla Ia menyampaikan agar PJ Wali Kota dapat melanjutkan program-program unggulan yang selama ini telah disusun dalam APBD Program tersebut diantaranya perbaikan jalan rusak, drainase, dan permasalahan banjir di Kota Pekanbaru Ya, jadi ada beberapa program unggulan dari Pak PJ Wali Kota yang sudah kita akunabit di APBD ya, APBD 2023 Nah tentu dengan diperpanjang masa jabatan ini, kita ingin seluruh program yang dimasukkan ke dalam APBD kita menjadi unggulan itu supaya bisa cepat dilaksanakan, dieksekusi Nah, DPRD dalam hal ini Komisi 4 tentu berharap pembangunan-pembangunan yang tadinya direncanakan di APBD kita dapat realisasi, terutama pembangunan jalan-jalan, drainase, maupun perbaikan jalan-jalan berubah Kita sangat mendukung program-program dari PJ Wali Kota Kedepannya tentu mengurangi jalan-jalan rusak, kemudian banjir Ia berharap program tersebut dapat segera dieksekusi dan dilanjutkan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBD Norkomala Andika dan Sugiarto melaporkan